Porestasik Malaya, Polda, Jawa Barat menggelar simulasi pengamanan kota di lapangan Maporestasik Malaya pada Kamis 21 September 2023. Simulasi SISPAM kota ini dilakukan oleh Kaporestasik Malaya AKBP Suhardi dan diikuti oleh Pejabat Utama dan Persona Porestasik Malaya, Forkopimda, Pengurus Partai Politik serta Organisasi Kemasyarakatan. Simulasi dan pelatihan SISPAM kota ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Simulasi ini dilakukan dengan ledakan hingga bentrokan pendukung calon presiden. Sementara masa pendukung calon presiden tahun 2024 saling terlibat bentrok. Masa yang tidak puas juga menyerang polisi dengan menggunakan senjata tajam serta melemparkan batu dan berbagai benda tumpul. Setelah tahapan negosiasi gagal, polisi melakukan tindakan tegas terukur dengan mengerahkan mobil water cannon dan menembakkan gas air mata untuk mengendalikan situasi. Sementara Kaporestasik Malaya AKBP Suhardi hari dalam amanatnya mengatakan, Kaporestasik Malaya akan mengawal Pesta Demokrasi Pemilu 2024 agar berlangsung aman dan lancar. Kaporestasik Malaya akan melibatkan pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kamtimas menjelang pemilu 2024. Di Humas, Kaporestasik Malaya, Polo Jawa Barat melaporkan untuk Flory TV.